Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang Ke Rumah. Selamat menikmati. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul Renungan kita hari ini ialah Lingkungan Keluarga. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa. Bapak di sorga saat ini kami mohon kiranya kuasa roh kudusmu dicurahkan bagi kami. Agar ketika kami merenungkan kebenaran firmanmu, kami boleh memahaminya dan kami boleh mempraktekan dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari kejadian 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku, ada suatu lingkungan yang suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara. Tidak ada orang lain yang berhak di dalam lingkungan yang suci tersebut. Suami istri harus menyimpan rahasia yang ada dari suaminya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya. Dan seharusnya, suami menyimpan rahasia yang ada dari istri dan tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Hati istrinya harus menjadi kuburan tempat menyimpan bagi segala kesalahan suami. Dan hati suami harus menjadi kuburan suatu tempat menyimpan bagi segala kesalahan istrinya. Janganlah ada salah satu dari antara mereka yang memanjakan diri dengan perkataan jenaka yang menyakiti perasaan yang lain. Dengan cara bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak boleh mengeluh tentang satu sama lain kepada orang-orang lain, biarpun dengan cara main-main. Karena seringkali, jenaka yang tidak berbahaya itu akan berakhir dengan pencobaan bagi masing-masing dan mungkin akan mendatangkan kerenggangan. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa sebelumnya ada perlindungan yang suci mengelilingi setiap keluarga. Lingkungan keluarga harus dipandang sebagai suatu tempat yang suci, suatu lambang sorga, sebuah kaca di mana akan membayangkan diri kita. Kita boleh mempunyai sahabat-sahabat dan kenalan, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, sekali-kali mereka tidak boleh turut campur. Suatu perasaan memiliki yang kuat harus dirasakan, memberikan suatu perasaan bebas, keteduhan, dan kepercayaan. Biarlah orang-orang membuat lingkaran doa keluarga, agar Allah menyucikan lidah, telinga, mata, dan setiap anggota tubuh mereka. Bila mana bersentuhan dengan kejahatan, tidak perlu dikalahkan oleh kejahatan itu. Kristus telah memungkinkan untuk menjadikan tabiat membaur semerbak dengan kebaikan. Betapa banyaknya orang yang menghina Kristus, serta salah menggambarkan tabiatnya dalam lingkungan keluarga. Alangkah banyaknya orang yang tidak dapat menunjukkan kesabaran, pengendalian diri, pengampunan, dan cinta yang benar. Banyak orang yang mempunyai kesukaan dan kebencian, serta merasa bebas untuk menyatakan tingkah laku mereka yang berlawanan, gantinya menyatakan kemahuan, perbuatan, dan tabiat Kristus. Kehidupan Yesus penuh dengan kemurahan dan cinta. Adakah kita bertumbuh ke dalam sifatnya yang ilahi itu? Biarlah para bapak dan ibu mengadakan janji yang tekun kepada Allah, yang mereka akui mengesihi dan setia, agar oleh rahmatnya mereka tidak akan berbanta antara diri mereka sendiri, melainkan di dalam hidup dan tingkah laku mereka akan menyatakan roh kerukunan, sehingga anak-anak mereka juga menghargainya. Seri Mbina Keluarga Jidit 1, halaman 166 dan 167. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk petunjuk bagi keluarga-keluarga kami. Biarlah kiranya ini boleh menjadi bagian baik suami maupun istri, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang harmonis di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Kami siap melakukan semua kegiatan kami hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan seutunya kehidupan keluarga-keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bawa kami kepada kesuksesan. Segala rencana kami, biarlah Tuhan tetap berkati, sehingga apapun yang kami rencanakan, kami boleh rencanakan itu dengan Tuhan, dan kami boleh lakukan mencapai keberhasilan dari sorga saja. Terima kasih Tuhan karena engkau melindungi umat-umat Tuhan, engkau menjaga umat-umat Tuhan, dan berikan kekuatan kesehatan daripadamu. Inilah doa hambamu Tuhan, kami siap berkarya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!